Berani enggak dia menyangkal bahwa tanah itu bukan tanah ribu? Itu dulu. Bener enggak sih? Karena kan ini disangkalkan sama pihak sana bang, tanah. Sekarang gini deh, pertama gini deh. Berani enggak dia menyangkal bahwa tanah itu bukan tanah ribu? Itu dulu. Itu dulu. Pernah enggak dia mengatakan tanah itu bukan tanah ribu? Coba, Anda saya tanya. Ada enggak? Tidak. Tidak ada. Tanah tersebut masuk dalam sertifikat tanah atas nama ribu. Itulah yang mungkin dia sangat khawatir. Karena kalau kasusnya berlanjut terus, artinya apa? Itu yang dilaporkan ke polisian. Itu bisa serius. Jadi kalau memang itu benar tanahnya-tanahnya ribu, apa urusan apa dia kalau ribu yang bicara? Ya hadiah dong tanahnya diambil. Iya kan? Bener enggak? Yang kedua, Anda lihat dari cara bicara ibunya, sangat normal kan? Bahkan saya sendiri baru tahu video tersebut, saya sudah publis di IG-nya Sibam. Saya sangat terkejut dengan kata-kata, sorry to say, kata ibu, 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 kata ribu. Sorry to say, oh itu. Menandakan bahwa dia normal sebagai manusia seperti kita. Tidak ada kekurangan apapun. Dan lagi pula, apa urusan apa kubu sana? Yang kedua lagi mengenai soal, soal si itu apakah anak sah atau tidak. Apa urusan apa? Coba, justru semakin sekiranya benar, sekiranya benar, desi itu bukan anak yang sah, maka semakin jauh hubungan Fatma dengan ibu-ibu, berarti tidak ada kaitan. Sekiranya benar ya. Justru karena anak sah lah dia, makanya dia mengaku mantu. Kalau dia tidak anak sah, berarti dia bukan mantu. Jadi sangat tidak ada kepentingan dia untuk mempersualkan status daripada si Desi apakah anak sah atau tidak. No legal standing. Yang kedua, bahwa ribu mempersualkan dia punya tanah, itu manusia manapun wajar dong tanah-tanah dia. Sekali lagi, tanya kepada Khotma, berani enggak dia mengatakan bahwa tanah yang dibangun tembok itu tidak berada di atas tanah yang merupakan, yang tercantum dalam sertifikat atas nama ibu. Berani enggak dia mengatakan tidak? Sekalipun enggak pernah berani kan ngomong. Itu kan tanah cuma berapa meter sih. Ya kasih ajalah, aduh. Berapa nilainya itulah. Kalau memang dia sayang sama ribu ini, ya kasih aja langsung. Masa sih pengacara tenor? Begitu. Kasih aja langsung balikin, selesai. Damai di bumi. Berapa nilai tanah itu? Kalau saya bagi itu, lo enteng mah uang kecil itu mah. Itu kira-kira ya. Bang, dia juga mempermasalahkan tanah yang ada di lingkungan ribu itu adalah tanah dia. Yang lebihnya, lebih spesifiknya yang... Jadi dulu, zaman dahulu kala, sudah 20 tahun lalu, ada tanah di belakang yang jambung dengan tanah penduduk. Oke. Katanya oleh Khotma itu tanah penduduk dibeli, kemudian dipagari. Tujuannya, kalau tanah itu menganggah, maka orang luar bisa masuk ke tanahnya ribu, otomatis juga masuk ke tanah, masuk ke pekarangannya Khotma karena tidak ada pagar kan. Jadi pagar itu dibuat justru untuk kepentingan... Kepentingan, kepentingan dia juga agar pengamaran dari luar. Tidak pernah ada kata-kata bahwa tanah itu tanah ribu, tidak pernah ada kata-kata terjadi tukar-menukar. Bahkan sekarang, DC mengatakan, ya ambil aja pagar lagi tanahnya itu, ambil aja. Orang dia yang manggar dulu, ambil aja, maksudnya tanah yang di belakang itu. Yang sekarang jadi kandang, anjing, dan kandang itu. Ya, pokoknya apapun itu, ambil aja. Oke. Itu bukan, tidak pernah ada penyerahan. Memang itu, tanah penduduk dibeli dan dipagari agar orang lain tidak bisa masuk untuk kepentingan bersama. Bukan karena tanah tersebut tidak pernah dikasih hadiah kepada ribu. Kalaupun udah dikasih, saya kiranya pun dikasih. So what? Ya udah dikasih, ya udah dikasih. Bukan berarti bisa langsung, ini, gue udah kasih lu dulu, maka gantinya ambil yang ini. Kan gak ada kesepakatan begitu. Tapi sekarang dia isi mengatakan, ambil aja. Kan kamu yang pagar dulu, demi keamanan bersama, ya ambil lagi tanah itu. Kita gak butuh kok, gak pernah ada, serah terima. Tidak pernah ada, tidak pernah ada tukar-menukar gitu loh. Itu kira-kira. Kalau saya sebagai pengacara yang sudah sangat sukses, Aduh, tanah segitu. Bila perlu gue kasih, dia beri gue isi-isi rumahnya. Langsung ambil deh. Gak usah ribut ya, Bang. Gak usah ribut deh. Ya, kayak dulu sih cantik di Bali, ada bilang, ambil gitu. Yang merah dikasih gak, Bang? Yang merah dikasih gak? Masih proses. Gak usah ribut. Gak usah ribut. Gak usah ribut. Gak usah ribut.